Hai, semoga teman-teman selalu sehat Apa kabarnya nih? Semoga teman-teman selalu sehat ya Dimanapun kalian berada, amin Siapa nih yang suka Pelihara kucing? Terutama bagi pencinta Kucing nih Memang kucing itu lucu sekali ya Imut-iut gitu ya, bisa dijadikan Sahabat, teman bermain Dan juga bisa dijadikan Rasa kayak penghilang stres Karena tingkahnya yang random Tetapi Di balik itu ya teman-teman Banyak yang mengatakan nih Kalau pelihara kucing bisa Bikin susah hamil Apakah benar? Yuk kita bahas di video ini Memelihara kucing Memang ada beberapa resiko Yang perlu diwaspadai Apalagi kalau memang Kalian itu sedang promil Pada kotoran kucing Itu memang terdapat Yang namanya Parasit tosoplasma gondi Nah, si parasit ini Bisa menimbulkan penyakit Yang namanya Toksoplasmosis Dan Toksoplasmosis ini Bisa berdampak Terhadap kesuburan Dan juga kehamilan Jika tidak ditangani dengan baik Saya dulu juga pernah nih Yang namanya mengalami Toksoplasmosis Dan saya rutin ya teman-teman Minum obat selama kurang lebih 2 tahun Pada saat merencanakan Kehamilan Tetapi Alhamdulillah ya Semuanya baik-baik saja Dan pada saat hamil Itu juga Saya sempat nih Konsumsi beberapa obat-obatan Untuk Toksoplasmosisnya Karena IgG saya itu masih tinggi Dia ada namanya IgM dan juga IgG Kalau IgM itu biasanya Kalau Infeksinya itu akut Atau baru Kalau IgG yang tinggi Biasanya infeksinya Udah kronis Menurut CDC Atau Center for Disease Control And Prevention Ya teman-teman Kucing ini bisa terkena Parasit Toksoplasma Kalau Dia memakan Burung Atau hewan-hewan Pengerat lainnya nih Yang memang Terinfeksi dari Parasit tersebut Kemudian Kucing itu bisa juga nih Terinfeksi juga Melalui kotoran Kucing itu sendiri Kotoran dari Kucing lain Yang memang Terkontaminasi Dengan parasit Toksoplasma Nah Setelah si kucing ini Terinfeksi Parasit ini dapat Menetap pada Kotoran kucing Selama Kurang lebih 2 minggu Dan dia bisa Sangat menular Ke manusia Selama 1-2 hari Setelah Dikeluarkannya Jadi Tidak mesti Memelihara kucing Sudah pasti Terinfeksi Toksoplasma Itu tidak ya Teman-teman Karena Parasit ini Membutuhkan Waktu setidaknya 24 jam nih Untuk menjadi aktif Jadi Kalau Pelihara kucing Ya perlu Sekali Untuk divaksin Semua Kucingnya Kemudian Bersihkan Kandang kucing Secara rutin Mandikan Kucing itu Menggunakan Sarung tangan Mencuci tangan Setelahnya Hal ini Untuk Mencegah Atau Mengurangi Resiko Terjadinya Infeksi Dari Si parasit Tokso ini Jadi Kalau Memang Teman-teman Sudah ada Antibody Terhadap Parasit Tokso ini Ada kemungkinan Kalian pernah Mengalami Tokso Plasmosis Seperti yang Sudah saya Bahas tadi IgG nya Tinggi Berarti ada Kemungkinan Kalian pernah Terinfeksi Sebelumnya Kemudian Kalau Sudah lama Memerihara Kucing Tubuh Itu Membentuk Antibody Sendiri Untuk Melindungi Diri Dari Infeksi Yang Berulang Nah Setelah Kalian Mengalami Yang Namanya Tokso Plasmosis Yang Tidak Medisa Dari Sebelumnya Teman-teman Bisa Tidak Terinfeksi Kembali Namun Bisa Terinfeksi Kembali Atau CIGM Kembali Tinggi Gimana Cara Mencegah Tokso Plasma Jadi Peluang Tertular Tokso Plasma Selama Hamil Atau Ketika Baru Merencanakan Kehamilan Tergolong Rendah Sekali Jadi Kalau Anggapan Pelihara Kucing Bikin Susah Hamil Belum Tentu Tepat Untuk Mengurangi Kemungkinan Susah Hamil Akibat Tokso Plasmosis Ada Beberapa Tips Yang Bisa Teman-teman Lakukan 1. Pakai Sarung Tangan Ketika Mengganti Pasir Kucing Selalu Cuci Berikan Kotak Pasir Kucing Dalam Kondisi Bersih Setiap Hari Yang Ketiga Berikan Kucing Makanan Kering Atau Makanan Kaleng Jangan Berikan Daging Daging Mentah Atau Ikan Mentah Yang Keempat Jangan Memelihara Kucing Baru Pada Saat Kalian Sedang Hamil Karena Kesehatannya Belum Diketahui Secara Pasti Kemudian Yang Kelima Pisahkan Ruangan Kucing Dengan Ruangan Lain Yang Kenam Selalu Periksakan Kesehatan Hewan Kalian Kucing Kesayangan Kedokter Hewan Tetapi Misalkan Saat Kedokter Hewan Kucing Diperiksa Terbukti Positif Membawa Parasit Toxoplasmosis Sebaiknya Titipkan Kucing Sementara Di tempat Penitipan Hewan Klinik Dokter Hewan Gimana Untuk Saya Mengetahui Apakah Saya Sudah Pernah Terinfeksi Toxoplasma Atau Belum Soalnya Saya Melihara Kucing Ini Dari Gadis Dari Lama Jadi Sebaiknya Memang Sebelum Memutuskan Untuk Hamil Apalagi Untuk Pasangan Baru Sebaiknya Dicek Torch T Tokso R Rubella C C Herpes Supaya Kalian Bisa Mengantisipasi Jika Memang Mengalami Atau Memiliki Masalah Kesehatan Tertentu Saya Juga Dulu Begitu Teman Teman Sebelum Merencanakan Hamil Saya Udah Cek Dulu Si Torchnya Saya Cek Lengkap Semuanya Ternyata Begitu Saya Cek Lengkap Ternyata Saya Memang Positif Si Toksoplasmosis Makanya Saya Menuda dulu Kehamilannya Sampai Si Tuk Sehat 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 Kalau Sudah Terlanjur Hamil Teman Teman Si Parasit Ini Tukso Plasmosis Ini Bisa Melewati Plasenta Dan Bisa Mengganggu Perkembangan Janin Yang Tidak Kita Inginkan Di Dalam Kandungan Kita Sehingga Bisa Beresiko Mengalami Masalah Kesehatan Misalnya Bayinya Berat Badannya Lahir Rendah Atau Mungkin Mengalami Cacat Pada Sistem Saraf Yang Serius Bayinya Lahirnya Tidak Hidup Atau Meninggal Kemudian Mengalami Gangguan Pendengaran Itu Paling Banyak Penyakit Kuning Atau Jondis Atau Mungkin Kelahiran Prematur Itu Juga Bisa Jadi Menurut Saya Penting Sekali Untuk Melakukan Pemeriksaan Turch Ambillah Sedikit Tabungan Lakukan Pemeriksaan Untuk Memastikan Bahwa Kalian Tetap Boleh Memelihara Kucing Cuman Harus Jaga Kebersihannya Yang Kedua Pelihara Kucing Tidak Langsung Membuat Wanita Susah Hamil Tetapi Ada Resiko Terjadinya Infeksi Turch Yang Perlu Diwaspadai Toxoplasmasis Adalah Infeksi Parasit Toxoplasmagoni Yang Bisa Menyebabkan Sejumlah Masalah Bisa Terkait Kehamilan Dan Juga Kandungan Bisa Mengakibatkan Kelahiran Prematun Dan Berat Badan Lahir Rendah Pada Bayi Yang Sedang Dikadung Dan Beberapa Resiko Lainnya Oleh Karena Itu Tetap Sehat Semangat Untuk Kehamilannya Cek Pemeriksaan Kesehatan Sya Rutin Pak Suami Pasangannya Disupport Didukung Ibu Hamilnya Terima Kasih Yang Sudah Menonton Sampai Habis Semoga Selesai Jangan Lupa Di Subscribe Channel Saya Doktor SP Dan Juga Kalau memang Punya Pertanyaan Ada Masalah Tentang Pribadi Kalian Berisahkan Di Comment Nanti Saya Balas Assalamualaikum